Hai semuanya, welcome back to my channel Aku Novi Maru, selamat datang Buat kalian yang baru di channel aku Sesuai sama judulnya, di video kali ini Aku mau review produk dari Manufactory Ini adalah Calcuminia Chin Essence So, kalau kalian penasaran Kira-kira gimana hasilnya essence ini di kulit aku Keep on watching Seperti biasa, pertama aku akan mulai ngebahas dari packagingnya dulu Untuk packagingnya tuh, dia ada kotaknya kayak gini Terus di bagian kotaknya Ada keterangan-keterangan produknya Terus untuk botolnya, dia keliatan kayak gini Ini dari kaca tebel Dia tuh dobb dan transparan Terus di bagian botolnya ada keterangan produknya Pake bahasa Korea Dan ini tuh ada pipetnya, terus di bagian ujungnya tuh Kayak agak bengkok gitu pipetnya Jadi beda sama pipet-pipet Skincare pada umumnya Ini satu kemasan isinya 50ml Dia ini formulanya cair banget Gak nengat sama sekali dan cepat ngeresap Pekulit dan ini gak ada baunya Dia ini mengandung 97% galactomyces Itu bisa untuk improve skin texture Terus bisa untuk improve skin tone Dan juga balancing Selain itu dia juga mengandung Naya cinema 2% Terus ada witch hazel Ada sodium hyaluronate Dan beberapa ekstrak lainnya Untuk list ingredientsnya Ini cukup simple Jadi emang gak terlalu banyak Dia gak pake ingredients yang sebenernya gak penting-penting banget Untuk kulit Untuk cara pakenya Kayak pake essence biasa Aku pake produk ini Setelah menggunakan hydrating toner Caranya tinggal di drop aja Ke bagian pipi dan juga dahi Setelah itu aku ratain Ke seluruh wajah dan juga leher Essence ini bisa dipake Untuk siang dan malam Sebenernya tuh aku beli produk ini Karena gak sengaja Jadi waktu itu tuh Aku mau beli produknya unique Yang udah banyak banget Direkomendasiin sama temen-temen Nah tapi ternyata yang ke check out Adalah produknya si Manufactory ini Jadi yaudahlah ya Untungnya ini juga salah satu produk Yang sebenernya tuh udah lama banget Pengen aku coba Dan karena ketidaksengajaan aku Membeli produk ini Akhirnya aku nyobain juga Essence ini Dan ternyata ini Enak banget dipake guys Jadi dia tuh Kalo pas diaplikasiin ku aja Rasanya bener-bener ringan Kayak air biasa gitu Dan dia juga cepet ngeresat Gak lengket sama sekali Terus yang aku suka Kalo abis pake essence ini Kulit aku tuh berasa sedikit terhidrasi Dan dia juga berasa Kayak bisa untuk Melebabkan kulit aku gitu Dan yang aku suka adalah Bentuk pipetnya Yang di bagian ujungnya itu Agak bengkok Jadi gak sama Kayak pipet skincare pada umumnya Biasanya kan lurus aja gitu kan Nah kalo ini tuh agak bengkok Jadi kalo misalnya Mau di drop langsung Ke bagian pipet atau dahi Itu kayak lebih mempermudah aja sih Menurut aku Nah selain dia ini Lumayan menghidrasi Dan melembabkan Setelah aku pake secara rutin Pagi dan malam Dia juga bisa Untuk mencerahkan kulit aku Aku ngeliat banget sih perubahannya Kayak kulit aku Jadi keliatan makin bersih Dan cerah Selain itu Dia juga bisa untuk memudarkan Bekas jerawat yang noda hitam Jadi kemarin aku sempet Kayak ada jerawat datang bulan gitu Dua jerawat di bagian pipi Dan itu meninggalkan bekas semua Jerawatnya tuh agak gede Terus bekasnya agak merah coklat gitu Dan ternyata Produk ini tuh lumayan ngaruh Untuk mempercepat Proses pemudaran bekas jerawat aku Dan waktu itu aku pernah ngepost produk ini Di instastory Terus ada temen-temen Yang udah pernah nyobain produk ini Ngasih reviewnya ke aku Mereka bilang katanya hasilnya juga hampir mirip sih Kayak bisa untuk memudarkan noda hitam Terus dia juga bisa untuk bikin kulitnya jadi keliatan lebih cerah Dan aku juga ngerasa Dia ini bisa untuk meratakan warna kulit Dia gak bikin kulit aku bermasalah sama sekali Dari awal pakai sampai sekarang Kulit aku baik-baik aja Dan yang aku suka lagi Dia gak bikin kulit aku mengkilap atau berminyak Kalau misalnya dipakai siang hari Jenis kulit aku normal to oily Masalah kulitnya tekstur kulit Komedo, pori-pori, dan jerawat PMS Tapi menurut aku essence ini tuh bukan tipe essence yang bikin kulitnya jadi kenyal atau glowing gitu Dia memang lumayan menghidrasi dan melembabkan Tapi gak yang sampai bikin kenyal atau keliatan glowing Tapi kalau untuk efek cerahnya Ini keliatan di kulit aku sih Dan ini tuh harganya sekitar 200 ribuan gitu Untuk 50 mili Tapi dia tuh ada yang mini size-nya gitu Jadi kalau misalnya temen-temen baru mau nyoba Dan masih maju mundur Mungkin kalian bisa coba yang mini size-nya dulu Dan buat temen-temen yang udah pernah nyobain essence Cama New Factory ini Boleh banget tinggalin komen di bawah Karena aku juga pengen tau gimana hasilnya di kulit kalian Soalnya segitu aja review singkat dari aku Untuk produknya New Factory ini Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Buat temen-temen yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe Karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang update hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Untuk detail produknya akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Kalau kalian ada pertanyaan atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow instagram aku di atongpengaruh24 Dan buat temen-temen yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik disini atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye!